Oke sobat yang kelar, balik lagi dengan gue Jovi disini Di depan gue udah ada 2 buah Joran Buzon Iguana Velocity Ya ini gue langsung bahas 2 aja Karena yang 1 tipe spinning Dan yang 1 lagi tipe overhead Nah gue dapet Joran ini dari Sagara Pancing Ya nanti kalau misalnya lo beri minat sama Joran ini Atau lo nyari-nyari produk atau dari Joran Real dari merek Buzon Lo cek aja di kolom deskripsi Link pembeliannya nanti gue taruh disana Oke ini untuk sarungnya Dia warna hitam dan kuning Kalau yang platinum dia warna hijau Dan yang 1 lagi ada warna biru Yaitu Iguana Elite Nanti gue bahas yang Elite nya Oke sama aja Cuma yang yang beda ini tipenya aja nih Ini yang overhead tidak seperti Oke deh Gak usah lama-lama Kita langsung unboxing aja dua-duanya Biar lebih enak Disini Untuk bat bawah Dia pake bahan Kok ya Keren Oh ini sih ganteng bro Ganteng ini batnya Suka gue suka Ringnya Biar pake Sea guide Dan ada warna-warna Rainbownya begitu bro Nanti dulu liat aja Nanti gue zoom kok Wah ini sih ganteng sih Yang velocity Oke Satu lagi kita unboxing Dia sama Cork juga Cuma agak pendek Ini PE berapa nih Sama-sama PM4 ya Ya sama-sama PM4 Ini tipe overhead Oke Keren juga Untuk blind dia pake Carbon solid ADCC2 Biasanya Bullzen andalannya dia Andalan blank Blanknya Carbon solid Yang high density carbon Composite Yang udah Gak bisa diraguin lagi Kekuatannya bro Ya carbon solid Udah pasti kuat sih Oke deh Kita zoom sedikit dulu Biar lu bisa lebih jelas Nantannya Kita bahas yang Spinningnya dulu bro Nanti kita bahas Yang operai Oke ini dia Ini bat paling bawahnya Pake Kork Disini ada ring Limited edition Jepang Disini tulisan BS Monster Sorry kebalik Ini cukup panjang juga Batnya Tipe Japan style Dan ini yang gue suka Disini Nah Ini yang gue suka Tubenya nih Tubenya nih Keren parah Iya Keren parah Ini bro Dan motif-motif Carbonnya juga Ini real sheetnya Tipe VSS Dari si Jaduarnya Gue suka nih Warna-warna Black glossy Seperti ini Jadi kesannya Lebih elegan Handle depan Eva Untuk blank Pakai Blank Carbon solid Dengan Bahan HDCC2 Atau High Density Carbon Composite Versi kedua Oke Velocity Iguana Disini ada Spek Nanti kita bahas Ini ring guide Ring guide Ring guide Dari si guide Warnanya gold Untuk Frame nya Dan ring nya Dia kayak Warna-warna Rainbow gitu Ada Ya Rainbow atau Camouflage Pokoknya itulah Jadi kayak ada Warna-warna gitu Bro Ring nya Tipenya kayak Tipe K-series ya Tapi yang Bukan High Frame Oke CC2 Dan ini Jaring guide Dari Si guide Lable buzzer Oke Sekarang kita Lihat Yang Overhead nya Ini overhead nya Cork juga Cuman dia Agak lebih pendek Dibanding yang Spin Japan Style Sama Handle nya Eva Ini tuh Rear seat nya Dari si guide Warnanya bagus Black glossy Ini tuh Dia juga keren Gue suka nih Tube yang kayak gini Padahal nya keren Kayak tube-tube Dari Robot-robot gitu Masa depan Blank pun sama Dia Carbon solid HDCC2 Juga Gue ada Velocity Ring gate nya Dia ring gate nya Yang stride Atau yang Di atas semua Gak spira Ring gate nya pun sama Ini dari Si guide Oke 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 bro Itu dia penampakan Dari jarak dekat Si Bozen Iguana Velocity Ini Sekarang Kita coba Ukur Bat nya Berapa Centi Kita coba Mulai dari Yang spinning Dulu Yang spinning Ini Bat nya Sebentar Dia 49 cm Dan yang untuk overhead Sama 49 cm Kita coba Ukur Diameter Blank nya Karena Suka ada yang nanyain Bang Diameter Blank nya Bang Kita ukur Ini untuk ukuran PE 2-4 Gue ukur Di ujung Disini 8,4 mm Dan untuk Ujung nya Dan untuk Yang ujung nya Ini 1,4 mm Hampir sama Sama yang Bulzen Platinum Kemarin Untuk ukuran PE 2-4 Diameter Nah Ini juga Sama Diameter 8,4 mm Dan untuk Di ujung nya Sama yang 1,4 Iya Sama 1,4 Ya Katanya sih Dari bosan nya Bilang Kalau Blank nya Sama aja Mau yang Velocity Iguana Platinum Sama yang Elite Cuman yang Ngebedain disini Adalah Desain Dan ringgan Sama Real seat Ya Real seat nya Beda Oke Terakhir Kita timbang Beratnya Berapa gram Gue timbang Sama lebar Bro Beratnya 184 gram Untuk yang Spinning Dan untuk Yang overhead Biasanya lebih Berat Kalau overhead Kan ring nya Biasanya lebih Banyak Oh enggak Dia lebih ringan 180 gram Ini Lebih ringan Sih Dibanding Yang Liguana Platinum Kemarin Ya ini Lebih ringan 180 gram Kemarin Kalau gak salah 196 Kalau gak salah Ini 180 gram Bahkan Lebih ringan Juga Dari Yang Tipe Spinning Oke Untuk Spek nya Disini Bozen Base Monster Iguana Velocity 601 S4 Atau Panjangnya 6 feet Sekitar 180 cm Satu Section Atau One piece Tanpa Sambungan Tipe S Spinning Dan 4 Yaitu P2 Sampai 4 Untuk G Weight Yaitu 120 Sampai 250 gram Drag Max Power 25 Kilo Untuk Yang ini Juga Sama Bullzen BS Monster Iguana Velocity 601 C4 Ini Tipe Casting Atau Tipe Overhead Ya Biasa Dipake Kodenya S Untuk Spinning C Untuk Tipe Casting Atau Overhead Disini 4 Juga Sama Untuk P2 Sampai 4 Jguidnya Sama 120 Sampai 250 Gram Drag Max Nya Juga Sama 25 Kilogram Kita Hitung Ring Guide Dan Banding Banding Dikit Ring Guide 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Ring Guide Dari Sea Guide Real Seatnya Sama Dari Sea Guide Untuk Yang Iguana Velocity Ini Ini dia Tipenya Medium Fast Action Medium Fast Oke Untuk Yang Overhead Ring Guide 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Ring Guide Sama Dari Sea Guide Juga Real Seatnya Pun Dari Sea Guide 8 9 Kek Iyam Cuman Bedar Tipenya Cuman Suka Yang Pakai Real Spinning Apa Overhead Oke Nah Joran Ini Jelas Didesain Untuk Mancing Jigging Bukan Untuk Mancing Casting Bisa Untuk Mancing Casting Tapi Tidak Bakalan Nyaman Karena ya udah didesain untuk nanti giging bro Sekarang untuk harganya Gue lupa Disini harganya gue dapet bocoran Untuk PE 2-4 Harganya Rp 1.410.000 Mau yang overhead atau yang spinning juga Harganya sama aja Nah, kalau misalnya lo berminat Sama Joran Bullzen Velocity ini Mau yang spinning atau yang overhead Lo nanti cek aja di kolom deskripsi Link pembeliannya gue taruh disana Gue dapet Joran nih dari Sagara Pancing Oke deh, sobat yang ngelir Segitu aja dari gue Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa lo cek-cek video gue yang lain Kalo aja lo cari referensi dari Joran Harganya Rp 1.4 Lo bisa cek di video gue sebelumnya Jangan lupa juga dukung channel gue terus Dan sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih